Indonesia merah darahku Di tulangku bersatu dalam semangatmu Hai semua, kali ini saya akan berikan tutorial kunci gitar beserta cara petikannya ya Dan Genzreng, lagu kebiar-kebiar yang diciptakan oleh Gombloh Kita bermain dari nada dasar D Kalau chord aslinya itu dari E ya Tinggal kasih kapur difreduasi Seperti itu Oke langsung aja ke cara petikannya Petikannya itu gini Nah, jadi senar bass Terus tiga, satu duanya bersamaan Terus tiga lagi Nah, seperti itu ya Senar bass itu gini Bassnya dia beritim ya Kalau G beritim bassnya gini Nah, senar bassnya ini Kayak gitu Itu senar bassnya Nanti kalau C berarti ini Seperti itu ya Cara petikannya Oke, langsung saja kita Ke chord-chord yang digunakan Di lagu ini ada D Ada G Ada A Terus ada E Ada A kres Ada C Itu chord-chord yang digunakan di lagu ini Oke, langsung saja kita ke bagian intro ya Tahan di D Habis itu ke bagian lagu yang pertama Oke, seperti itu intinya Ke bagian lagu yang pertama Indonesia Merah darahku Putih tulangku Bersatu dalam semangatmu Di Indonesia Nah, bagian lagu yang pertama Debar jantungku Denyut nadiku Berpadu dalam cita-citaku Nah, bagian dua itu sama ya Bagian selanjutnya ini beda Nah, yang bagian itu tadi A kres Kalian memang Yang pemula ya Kalian memang harus Belajar nekan ya Seperti itu Jadi latihan kunci gantung ya Atau gitu gampang ya C A kres C dan D Terus di bagian verse yang berikutnya Masih sama ya Indonesia Tumpah darahku Nafas hidupku Bersatu dalam anganmu Terus selanjutnya Terus kebiar-kebiar lagi Terus selanjutnya Terus selanjutnya Ya, habis di bagian ini Terus ada di bagian Korusnya ya Korusnya itu Chordnya yang dipakai ada A minor Terus D D kres D kres Begini Ini D kres ya Ini D Jadi D kres ini Terus Ada A kres lagi Disini lagi A kres Nah, itu Chord-chord yang dipakai Nah, terus bagian musiknya nanti Dilanjutkan C kres D kres Seperti itu Chord-chordnya yang dipakai ya Oke, langsung ke bagian bridgenya Petikannya sama Oke, kita ke bagian bridgenya ya Kres D kres Nah, terus di musik Tutup c kres Ke D Nah, ini sebutnya di D Habis itu diulangi lagi di depan Seperti itu Itu cara petikannya ya Oke Oke, seperti itu Semoga bermanfaat buat kalian Terima kasih